Pusat Polisi Militer atau PUSPOM TNI akhirnya melakukan penahanan terhadap Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kabasarnas Republik Indonesia, Marsikal Madia, TNI Henry Alviandi, dan juga Koordinator Administrasi Kabasarnas Letkol Afribudi Cahyanto. Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer dan PUSPOM TNI Marsikal Muda, R. Agung Handoko. Keduanya ditahan setelah penyidik PUSPOM TNI menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Pemperantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Juntuh Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Proses hukum dari hasil kurian di atas dan menurut keterangan saksi biaya swasta, maka dengan terpenuhnya unsur tindak pidana, penyidik PUSPOM TNI meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua personel TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. Terhadap keduanya, malam ini juga kita lakukan penahanan dan akan kita tempatkan di instalasi tahanan militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara di Alim. Perlu saya tambahkan berkait dengan permasalahan ini sebagaimana yang diarahkan oleh Panglima TNI bahwa koordinasi dan sinergi antara PUSPOM TNI dengan pihak KPK diharapkan ke depan dapat terus dibina dengan baik. Khususnya untuk penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi atau melibatkan personel TNI. Sebelumnya, keduanya ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan swap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas Republik Indonesia tahun anggaran 2021-2023. Angkat itu juga mengalir pada malam hari ini saya datang ke PUSPOM TNI di dalam upaya menghadiri kompresi PES yang selenggarakan oleh TNI terutama penyampaian hasil penyelidikan-penyidikan kita bersama terkait dengan penetapan tersangka tadi yang seumumkan HAA dan ABC dan yang sekaligus juga mulai hal ini dilakukan penahanan oleh PUSPOM TNI. Segenap insan KPK menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI yang telah memproses penanganan perkara dugaan tindak melkorupsi di Basarnas secara cepat dan progresif melalui penahanan terhadap para terduga pihak penerima dugaan swap pengadaan barang jasa yang telah kami sampaikan tadi. KPK pun telah melakukan penahanan terhadap tiga pihak yang terduga sebagai pemberi swap. Dalam perkara tersebut, KPK mengamankan 11 orang beserta berang bukti transaksi dugaan swap berupa uang tunai sejumlah Rp 999,7 juta.